Sikat Atletico, Atletik Bilbao ke final Copa Del Rey. Pogba diskor 4 tahun dalam kasus doping. Runi, simpan ambisi tangan EMU. Piala AFF resmi ganti nama jadi ASEAN KPSBS PIEK dan Semen Padang promosi ke Liga 1. Halo, football lovers. Kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Atletik Bilbao menuju ke final Copa Del Rey. Usai mengalahkan Atletico Madrid 3-0 pada laik kedua semifinal di Stadion San Mames. Inaki Williams membuka keunggulan Bilbao pada menit ke-13. Nico Williams lalu memperbesar skor di menit ke-42. Gorka Guruseta mencetak gol ketiga Bilbao pada menit ke-61. Dengan demikian, Bilbao unggul agregat 4-0 atas Atletico. Los Leones selanjutnya akan menghadapi Real Mallorca di Partai Puncak 6 April 2024 mendatang. Badan anti-doping Italia telah mengambil keputusan terkait kasus Paul Pogba. Pada Kamis 29 Februari, pengadilan anti-doping memutuskan menerima tuntutan jasa FIGC. Mereka resmi melarang gelandang Juventus itu bermain di sepak bola profesional untuk 4 tahun ke depan. Seperti diketahui, Pogba sudah tidak bermain sejak September lalu setelah terbukti positif dalam tes doping. Pogba kini dikabarkan akan mengajukan banding atas hukumannya itu. Dilansir Football Italia, Juventus tidak akan memberikan pernyataan resmi mengenai larangan 4 tahun Paul Pogba. Salah satu kabar terbaru dari klub mengenai topik Pogba datang dari Direktur Olahraga Cristiano Giuntoli pada bulan Desember. Dia mengatakan bahwa klub akan menunggu keputusan akhir sebelum mendiskusikannya dengan rombongannya. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Bianconeri bisa memutus kontrak Pogba karena masa skorsingnya lebih dari 6 bulan. Al-Nasir ditahan imbang oleh Al-Hazim dalam lanjutan Liga Pro Saudi Jumat 1 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Skor 4-4 didapat dalam pertandingan yang tak diikuti Cristiano Ronaldo tersebut. Kali ini 4 gol Al-Nasir datang dari Hattrick Thaliska di menit 31, 61, dan 71. Serta aksi Sadio Mane di menit 90 plus 4. Tim lawan menyamakan kedudukan 4 kali melalui Ahmad Al-Memait di menit 53, Tose di menit 66, Faiz Selemani di menit 84, dan Paulo Ricardo di menit 90 plus 9. Penyerang Manchester United, Rashford, buka suara terkait kritik tajam yang dia terima dalam beberapa waktu terakhir. Para fans juga meragukan komitmen Rashford. Terkait hal tersebut, Rashford baru-baru ini meminta seluruh pihak agar jangan meragukan komitmennya untuk klub. Dia juga berambisi untuk membawa MU kembali berkipra di Liga Champions pada musim depan. Kami akan kembali ke tempat yang sama, kita hanya harus terus bekerja dan itu dimulai dari saya. Manajer MU, Eric Ten Hag, berang kepada Fulham atas video TikTok yang mengolok-ngolok Bruno Fernandes. Video itu menunjukkan kapten MU itu berpura-pura cedera saat kalah 21 dari klub asal London tersebut di Old Trafford akhir pekan lalu. Dalam konferensi PR terbaru, Ten Hag mengatakan, Surat kabar Tutosport mengklaim Liverpool bertanya tentang bintang Juventus kisah pada tahun 2023, tetapi minat The Reds masih tetap ada menjelang jendela transfer musim panas mendatang. Kontrak kisah di Allianz Stadium akan berakhir pada Juni 2025. Situasi bisa berubah dalam beberapa bulan ke depan karena sinyunya tua akan mendengarkan tawaran untuk kisah jika gagal mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru. Kabar kurang baik menghampiri Inter Milan Davide Fratesi jadi tumbal kemenangan besar Nerazzurri kontra Atlanta di Liga Italia. Simone Inzaghi pusing daftar pemain cedera bertambah. Terungkap bahwa Fratesi menderita cedera otot paha pada laga tersebut, yang merasakan nyari di paha kanannya tak lama usai mencetakul pamungkas Inter Milan. Ekspresi wajah Inzaghi yang berada di bench Inter Milan berubah ketika mengetahui Davide Fratesi minta diganti. Gelandang Arsenal di klan Rice dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Premier tahun ini di Football London Awards 2024. Pemain internasional Inggris itu tampil mengesankan untuk di Gunners. Rice telah mencetak 4 gol dan memberikan 6 asis untuk membawa Arsenal Koko dalam perburuan gelar Liga Premier, sementara mereka juga bersaing di Liga Champions. Sementara pelatih sports, Ench Postekoglu, memenangkan penghargaan manajer terbaik tahun ini. Patung Dini Alvas yang berada di tempat kelahirannya Bahia, Juazeiro berhasil dirusak. Setelah ex-back Barcelona itu difonis 4 tahun 6 bulan penjara karena dinyatakan bersalah melakukan pemerkosaan. Tak hanya dirusak, patung Dini Alvas juga dicopot oleh warga Bahia yang geram dengan tindakan sang pemain. Melansir Football Espanya, Dewan Kota Juazeiro kini sedang mempertimbangkan untuk memindahkan patung yang didirikan pada 2020 silam. Di lansiri BBC, legenda Manchester United Wayne Rooney mempunyai mimpi untuk bisa melatih mantan klubnya itu suatu hari nanti. Ex-striker tim nasi Inggris itu suatu saat nanti ingin mewujudkan mimpinya menangani Manchester United atau Everton. Menurut Rooney, akan menjadi pencapaian yang luar biasa bagi dirinya jika mampu membesut bekas klubnya. Rooney sendiri telah cukup berpengalaman melatih klub di Arby County, DC United, dan Birmingham. Presiden Barca Juan Laporta dalam beberapa waktu terakhir tidak puas dengan kesepakatan klub dengan Nike, dan dilaporkan telah menjejaki mitra merchandising baru untuk klub Catalonia tersebut. Dan meskipun ada tawaran dari Puma yang akan membayar 100 juta euro per musim, sang presiden sedang mempertimbangkan untuk beralih ke pabrikan internal untuk perlengkapan terkenal tersebut. Dalam artian, Barcelona mempertimbangkan untuk menggunakan merk mereka sendiri. Piala AFF resmi berganti nama mulai edisi 2024 menjadi ASEAN Cup. Pergantian nama ini diumumkan pihak AFF pada Kamis 29 Februari siang waktu Indonesia Barat. Selain nama turnamen, AFF juga meluncurkan logo baru ASEAN Cup. AFF juga telah menetapkan jadwal drawing ASEAN Cup 2024. Drawing akan dilakukan di Hanoi pada 21 Maret 2024 mendatang. Drawing akan menentukan pembagian grup bagi peserta ASEAN Cup 2024. Seperti pada edisi-edisi sebelumnya, ASEAN Cup 2024 juga akan diikuti 10 negara anggota AFF dan dibagi menjadi 2 grup. Semen Padang sukses mengunci tiket promosi Liga 1 setelah menang 1-0 atas Malut United pada leg kedua semifinal Liga 2 2023-24 di Stadion Haji Agus Salim Padang, Kamis 29 Februari. Gak bau sirak unggul agregat 2-1. Tim Liga 2 lain yang dipastikan lolos adalah PSBS Biak setelah menang agregat 5-1 atas Persi Raja Banda Acah. Kedua tim akan bertanding di final, sementara Malut United akan berhadapan melawan Persi Raja untuk memperhubutkan satu tiket tersisa promosi ke Liga 1 musim depan. Kipur Cyrus Margondo mengabarkan bahwa dia akan segera mendapatkan status WNI. Saat ini, berkas pengajuan status WNI yang dibuat Cyrus sudah ada di Setnek. Namun, berbeda dengan naturalisasi, Cyrus tak perlu melakukan proses sidang di Komisi 10 DPR RI untuk menjadi WNI. Ben Poradito mengatakan, Cyrus bisa mendapat status warga negara karena secara usia masih memenuhi persyaratan. Cyrus Margondo sendiri lahir di Amerika Serikat. Dia punya darah Indonesia dari sang ayah, Johan Margondo. Status Cyrus Margondo saat ini merupakan anak berkewarga negaraan ganda terbatas. Sukses Chelsea menyingkirkan Leeds United di Piala FA jadi ajang Mauricio Bochettino membalas komentar Gary Neville. Sebelumnya, Neville mengindir kekalahan Chelsea dari Liverpool di Piala Liga Inggris. Saat itu, Neville menyebut tim miliaran Chelsea kalah dari anak-anak kecil Hargan Klub. Bochettino mengatakan, usai lagam lawan Leeds, Saya pikir jika kita bicara soal teman saya, Gary, saya pikir dia cuma frustasi karena Liverpool memenangkan gelar lainnya. Itu faktanya. Kylian Mbappé disebut-sebut akan menuju Real Madrid musim depan. Emir Qatar, Tamim Bimhamad Altani memberikan reaksi. Menurut laporan RMC, Emir Qatar disebut bersikap netral kepada Kylian Mbappé terkait kepindahannya. Tamim Bimhamad Altani bahkan memberi ucapan selamat sukses kepada sang pemain saat bahkan malam bersama. Mbappé memang berpeluang cabut dari PSG di akhir musim. Pantraknya akan habis dan sejauh ini belum diperpanjang. Dek tengah Crystal Palace, Mark Gwehi harus absen hingga 8 minggu setelah menjalani operasi lutut. Pemain berusia 23 tahun ini cedera saat The Eagles kalah di Brighton pada 3 Februari dan digantikan pada menit ke-28. Setelah pemindaian awal, cedera tersebut diperkirakan hanya akan membuat back Inggris itu absen selama 2 atau 3 minggu. Namun pasca operasi, Gwehi harus absen lebih lama? Yang membuatnya selain tak bisa belak Crystal Palace juga akan menepi ketika jeda internasional bulan ini. Delay Ali dikabarkan kembali ke lapangan, tetapi penggawa Everton ini mungkin masih absen sepanjang musim setelah menjalani operasi pangkal paha pada Januari lalu. Menurut The Athletic, sejak menjalani operasi, Delay dengan rajin mengikuti program rehabilitasi fisik yang dirancang oleh staff medis Everton. Dengan penekanan kuat pada kesejahtera aja secara keseluruhan, meskipun comeback sebelum akhir musim masih mungkin terjadi. Kehati-hatian sangat penting mengingat sifat kemunduran cedera-nya baru-baru ini. Barcelona tidak akan mengontrak Joe Felix dari Atletico Madrid musim panas ini secara permanen. Ada alasan yang mendasar itu, yakni harga pemain Portugal itu dinilai terlalu mahal. Atletico masih menuntut 70 hingga 80 juta euro untuk tanda tangganya, sesuatu yang mustahil bagi Barcelona. Felix menikmati musim yang bagus menurut Marka, namun kehilangan tempatnya di starting line up dalam dua bulan terakhir. Pelatih Brighton and half albien Roberto De Servi jadi komoditi panas di bursa transfer manager saat ini. Hal ini berkat penampilan apiknya bersama Brighton, pria asal Italia itu bahkan diperebutkan oleh dua klub besar saat ini, yakni Barcelona dan Bayern Munchen. Selain di Servi, ada satu pelatih yang juga diperebutkan oleh Bayern dan Barcelona. Dia adalah Hansi Flick. Sejak September 2023, eks pelatih tim NOS Jerman itu sudah tidak memiliki pekerjaan. Pengemar AC Milan kerap dibuat gelisah dengan kabar transfer pemain berusia 24 tahun tersebut. Hampir dalam waktu berdekatan, ada saja rumor klub yang ingin mendapatkan ya. Leo menapik semua isu tersebut. Dia menegaskan saat ini masih terus ingin bermain untuk Milan, karena bersama tim ini dia bisa terus berkembang sebagai seorang pesepak bola. Dari perpanjangan kontraknya, Leo menyadari semuanya bukan perihal ekonomi semata, tapi cintanya kepada tim berculuk Irosoneri. Agen gelendang Arsenal, Horginho mengkonfirmasi potensi kepindahan kliennya ke AC Milan pada jendela transfer musim panas. Sang gelendang mungkin tersedia dengan harga yang lebih murah musim panas ini, yang dapat menarik minat Rosoneri untuk bergerak. Bukan hanya AC Milan, agennya telah mengungkapkan bahwa beberapa klub seri A juga tertarik padanya, seperti Lazio, Juventus, dan Napoli. Dan dikabarkan Horginho juga siap untuk kembali ke Italia. Manager asal Jerman itu diperkirakan akan masuk bursa transfer musim panas ini setelah memimpin tim nasional di Euro 2024. Namun, menurut kabar dari Goal, pekerjaan berikutnya telah menjadi topik perdebatan, dan Borussia Dortmund tidak telah memasuki persaingan tersebut. Degelsman disiapkan jika Edin Terzik dipecah. Tapi Dortmund perlu bersaing dengan Manchester United dan Newcastle United, yang dikabarkan juga meminati sang pelatih muda tersebut. Neymar baru-baru ini mengecek penggantinya di PSG, Usmani Dembele, ketika akun penggemar Neymar memunculkan statistik yang mendukung bantan bintang FC Barcelona tersebut. Diario AS melaporkan bahwa akun itu membuat statistik Goal Dembele, yakni 1 Goal, dan Neymar yang mencetak 2 Goal bersama Al-Hilal sebelum cedera. Menanggapi hal tersebut, Neymar hanya membalas dengan emotikon tertawa di kolom komentar. Meskipun dia tidak meninggalkan tombol suka pada postingan itu, dia juga tidak segan-segan berkomentar. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!